Di pagi yang cerah Upin dan Ipin berjalan-jalan di kampung durian runtuh. Upin, berhenti sebentar. Ada apa Ipin? Kenapa kita harus berhenti di tempat boi ini? Upin, coba lihat ke belakang ada boneka labubu di samping tempat sampah itu. Benar, Ipin ada boneka labubu di samping tempat sampah. Bagaimana kalau kita bawa pulang boneka labubu itu, Upin? Boleh juga ayo kita bawa pulang, Ipin. Ayo, Upin, kita pulang. Baik, Ipin. Upin dan Ipin pun membawa boneka labubu pulang ke rumah. Upin dan Ipin pun membawa boneka labubu pulang ke rumah. Malam pun tiba, terdengar suara yang hening di kampung durian runtuh. Abul, abul, abul. Bersambung. Abul, abul. Sub indo by broth3rmax Ipin bangun, lihat ini boneka labubu kita hilang Ada apa Opin? Apa yang hilang Opin? Ipin lihat itu, boneka labubu yang kita temukan kemari di tempat sampah hilang Betul Opin, boneka labubunya hilang Ipin apa mungkin boneka labubu itu jalan sendiri? Tidak mungkin Opin, mungkin boneka labubu kita diambil Kak Ros atau Opa? Betul juga Ipin, mungkin Kak Ros yang mengambil boneka labubu kita karena dia tidak punya boneka labubu Betul-betul-betul, ayo kita cari Kak Ros Opin Kak Ros, Kak Ros Ada apa Opin dan Ipin? Kak Ros kami ingin bertanya, apakah Kak Ros mengambil boneka labubu kami? Apa-apaan kamu Ipin menduduh Kak Ros mengambil boneka kalian? Aku tidak menuduh Kak Ros, aku cuma bertanya, siapa tahu Kak Ros mengambilnya karena Kak Ros tidak punya boneka labubu? Betul-betul-betul Kenapa Kak Ros malah memukul kami? Betul-betul-betul Biar kalian tahu rasasnya dipukul Biar kalian tahu apa? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Aku harus melihatnya Siapa tahu ada penyusup Tidak ada apa-apa di sini Loh, hitupkan boneka yang dicari Upin Dan Ipin tadi pagi Dasar budak-budak nakang Boneka ada di sini aku yang dituduh ngambil Kak Ros Ayo kita main Suara siapa itu di belakangku Aduh Siapa itu malam-malam begini Berteriak-teriak bikin kaget orang saja Lah, itu kan Ros Kenapa dia tidur di luar Berarti tadi yang berteriak-teriak Adalah Ros yang sedang melindur Lah Kak Ros, kenapa tidur di sini? Kak Ros bangun ini sudah pagi Upin, tolong Kak Ros Memangnya ada apa Kak Ros? Kenapa minta tolong? Upin semalam ada hantu boneka labubu Kak Ros melihatnya Kak Ros jangan mengada-ngada Tidak mungkin boneka bisa menjadi hantu Upin Kak Ros tidak bohong hantu boneka labubu itu nyata Alah mungkin Kak Ros sedang melindur Aduh, kenapa Kak Ros memukul aku? Biar kamu tahu rasanya dipukul Malam pun tiba boneka labubu kembali ke rumah Upin dan Ipin Labu l thru Labu labubu 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 Aduh, suara apa tadi? Oh, itu kan boneka labubu kenapa bisa ada di kamar lagi? Siapa yang bawa? Aku tidak ada yang bawa, Ubi. Aku datang sendiri ke sini. Benar katakan Rose boneka labubu itu adalah hantu. Loh, kemana Upin? Ini bukannya boneka labubu kenapa bisa ada di sini. Tapi baguslah, boneka labubu ku sudah ketemu. Mungkin Upin yang menemukan. Kalau begitu aku mau tidur lagi ditemani boneka labubu ku. Labu, labubu, 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 labubu. Tuh, itu kan Upin. Kenapa malam-malam begini dia lari-lari? Dikejar setan kali. Terima kasih.